Intro Inilah perjalanan karir Irjen Verdi Sambo yang pernah memegang banyak jabatan penting Seperti yang diberitakan mantan kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Irjen Verdi Sambo kini ditetapkan menjadi tersangka Pada 8 Agustus 2022 malam Verdi Sambo ditetapkan menjadi tersangka terkait kasus meninggalnya Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022 lalu Dalam insiden itu Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J tewas ditembak Baradae Keduanya merupakan ajudan atau pengawal Irjen Verdi Sambo Peristiwa itu menuai kontroversi lantaran dianggap penuh kejanggalan Publik pun terus menyeroti dan mengikuti perkembangan kasus mematikan ini Sampai-sampai Kapolri Jenderal Listio Sigen membentuk tim khusus dalam menuntaskan kasus ini secara terang-benderang Terkait kasus ini lantas siapa sebenarnya mantan KD Profam Irjen Paul Verdi Sambo, Jenderal Bintang 2 termuda ini Berikut Profil Irjen Verdi Sambo Dikutip dari Tribun Swiki, Verdi Sambo merupakan lulusan Akol 1994 Verdi Sambo berasal dari baru Sulawesi Selatan Jenderal Bintang 2 ini lahir pada Februari 1973 Atau saat ini berusia 49 tahun Ia merupakan Jenderal Bintang 2 termuda Sepanjang karirnya, ia banyak berpengalaman di bidang reserse Berbagai posisi pun pernah dipegang Ferdi Sambo Mulai dari Kapolres hingga Direktur Tindak Bidana Umum Ia pernah dua kali menjadi Kapolres, yakni Kapolres Purbalinga pada 2012 Dan Kapolres Berbes pada 2013 Ia juga pernah menjabat sebagai Wadi Reskrimun Polda Metro Jaya pada 2015 Lalu Kasubdit, DTP Domba Reskrim Polri pada 2016 Dan Koordinator Skripim Kapolri Sejumlah kasus pun pernah ditangani oleh Ferdi Sambo Di antaranya, ia pernah mengungkapkan kasus prostitusi Berkedok LC Karaoke di Tanggarang Selatan Ferdi Sambo juga pernah menangani kebakaran gedung Kejaksaan Agung Saat menjabat sebagai Direktur Tindak Bidana Umum Barres Krim Polri Irjen Pol, Ferdi Sambo ditunjuk sebagai Kadip Profan Polri pada November 2020 Dengan demikian, Ferdi Sambo sudah menjabat sebagai Kadip Profan Polri Sekira setahun 7 bulan Kapolri saat itu Jenderal Idham Ajis menunjuk Ferdi Sambo Untuk mengisi posisi Kadip Profan Dimana setelah posisi tersebut kosong Usai Kadip Profan Irjen Pol Ignat Yusikit Widiat Mono Meninggal pada 30 Oktober 2020 Penunjukan itu kemudian membuat pangkat Ferdi Sambo naik Dari Brigjen atau Bintang 1 menjadi Irjen atau Bintang 2 Ferdi Sambo pun tercatat sebagai Jenderal Bintang 2 Termuda Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye Terima kasih telah menonton!